Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menampilkan banyak gambar di respon google form ya ini merupakan jawaban dari pertanyaan di video saya sebelumnya pertanyaan datang dari bapak risal di area dana jadi bertanya tentang apakah ada formula untuk menampilkan gambar dari form yang di input lebih dari satu gambar ya jadi input gambarnya lebih dari satu ya dan ada juga pertanyaan selanjutnya yaitu cara memasukkan lebih dari satu foto ke google form untuk pembuatan laporan di google doc oke jadi seperti ini nanti ada sebuah form ya seperti ini misalkan form pendataan ada data-data misalkan ada nama alamat misalkan jenis kami dan seterusnya itu pertanyaan yang lain terus ada juga untuk memerintahkan untuk mengupload foto pendukung atau foto ya bebas ya foto apa saja nah disini di dalam pengupload dan foto itu bisa lebih dari satu disini saya setting maksimal 5 foto ya jadi yang di upload itu bisa lebih dari satu foto dan bagaimana cara menampilkan supaya lima foto ini muncul semua di rekapan nah rekapannya seperti ini rekapannya bisa bentuk laporan semua respon muncul seperti ini jadi misalkan ada satu respon muncul ini ada satu foto terus di laporan kedua ada tiga foto nanti menyesuaikan jadi untuk pengupload dan foto tidak harus lima tapi maksimal lima jadi bisa satu bisa dua bisa lima itu bisa kalau muncul kalau menguploadnya lima ya berarti munculnya sampai lima seperti ini ya ini laporannya nah nanti supaya muncul seperti ini kayak gimana nanti silahkan teman-teman bisa mengikuti ya oke sebelumnya saya coba preview dulu saya akan mengisi satu respon lagi nanti harusnya muncul di ini baris ke-6 atau respon ke-6 dan nanti hasilnya bisa berupa pdf juga seperti ini nah bisa berupa pdf nah seperti ini jadi ada laporan bentuk pdf juga bisa di download ini jadi muncul gambarnya per gambarnya muncul semua ya seperti ini ya oke saya coba isi satu respon lagi ya misalkan namanya misalkan budi misalkan ya seperti ini alamatnya jateng terus sekarang saya akan mengupload foto pendukung nah fotonya saya upload beberapa ya saya klik browse terus kemudian saya pilih beberapa foto ini maksimalnya lima ya bisa lebih sedikit boleh gak apa-apa misalkan saya upload tiga gambar saja tiga gambar ya jadi nanti muncul tiga gambar di respon seharusnya ada bukti 1, 2, 3 ya disini ada tiga gambar yang harusnya muncul di respon ke-6 saya coba klik tombol kirim kita lihat hasilnya seperti apa oke ini sudah proses kirim kita tunggu oke ini sudah masuk oke ini respon sudah muncul kita tunggu sampai gambarnya muncul disini oke lihat disini ya ini sudah otomatis muncul 1, 2, 3, 3 gambar jadi kalau yang di uploadnya satu gambar yang munculnya cuma satu kalau tiga gambar munculnya tiga kalau lima ya berarti disini sampai lima jadi maksimalnya ini saya setting lima ya sebenarnya untuk maksimal itu bisa sampai sepuluh tapi ini saya setting maksimal lima saja supaya gak terlalu panjang formulanya oke nanti untuk bentuk laporannya juga bisa bentuk dalam bentuk PDF seperti ini nah ini yang barusan saya isi bentuknya adalah file PDF saya buka dan hasilnya seperti ini oke ya seperti itu ya silahkan nanti bisa teman-teman bisa mencoba sendiri mempraktekan langkah-langkahnya oke untuk menyingkat waktu langsung saja saya praktekan nanti untuk videonya saya buat menjadi dua part atau dua video yang pertama adalah pembuatan form sampai ke laporan seperti ini terus nanti di video kedua adalah untuk menyetting supaya bentuknya adalah seperti ini hasilnya bentuk PDF ya karena kalau menjadi satu video itu terlalu panjang oke langsung saja silahkan bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini oke sekarang kita mulai cara menampilkan banyak gambar dari respon Google Form oke untuk teknisnya adalah nanti untuk menampilkan gambar-gambar yang di upload di Google Form secara sekaligus terus jumlah gambar bisa lebih dari satu file terus rekapan bisa bentuk total semua data ataupun sendiri-sendiri dalam bentuk file PDF data dan foto tertata rapi dalam atau untuk pembuatan laporan oke untuk langkah-langkahnya adalah silahkan buat sebuah folder di Google Drive terus di setting ke public jadi supaya bisa di setting up atau bisa diakses secara public ya sekarang saya buat folder ya misalkan di sini masuk ke Google Drive terus klik tombol baru terus pilih folder baru yang ini terus silahkan namai misalkan laporan pendataan bebas ya untuk nama foldernya silahkan buat folder baru terus kalau sudah nah seperti ini laporan pendataan silahkan setting ke public nah caranya di klik kanan terus dapatkan link atau bagikan juga bisa silahkan klik tombol bagikan terus nanti di bagian akses umum yang ini silahkan setting ke siapa saja yang memiliki link sebelumnya seperti ini dibatasi ya sebelumnya mungkin centangnya di bagian di batas ini tapi diganti ke siapa saja yang memiliki link terus untuk pelihat pelihat jadi semua yang mempunyai link ini itu bisa melihat kalau sudah klik tombol selesai jadi pastikan ke setting public ya kalau tidak di setting public nanti gambarnya tidak stabil atau tidak muncul terus berikutnya langkah berikutnya adalah membuat sebuah formulir lengkap dengan pertanyaan-pertanyaan nah untuk isi pertanyaannya bebas ya mau nama alamat jenis kelamin jumlah anggota keluarga dan seterusnya itu bebas silahkan buat sebuah form saya buat sebuah form contohnya seperti ini untuk pertanyaannya saya buat dua pertanyaan saja ya oke seperti ini pertanyaan-pertanyaan sudah saya buat ada nama lengkap alamat sama bukti foto rumah nah untuk bukti foto rumah ini di setting tipenya adalah bukan pilihan ganda tetapi adalah upload file nah disini pilih upload file jadi untuk bukti foto rumah silahkan setting ke upload file nah disini ada peringatan isinkan responden mengupload file ke drive silahkan klik tombol lanjutkan nah seperti itu nah kita setting untuk upload yang di upload ya kita setting dulu pertama adalah isinkan hanya file tertentu ini di checklist ya atau di geser ke sebelah kanan pastikan supaya yang di upload itu berupa file gambar atau file foto saja bukan file dokumen file video file video itu tidak perlu jadi tidak bisa di upload ya harus dalam bentuk foto saja nah untuk supaya bisa hanya bisa di upload foto saja disini di centang gambar dan foto jadi ini dua checklist ini di centang ya gambar dan foto pastikan ini di checklist supaya nanti yang di upload ke pertanyaan yang ini bukti foto rumah itu yang di upload hanya gambar atau foto saja terus jumlah maksimum file supaya bukti fotonya bisa di upload beberapa file maka kita setting menjadi disini ada pilihannya ada 1 5 dan 10 saya setting 5 ya tapi tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman juga bisa menyetting maksimal 10 nanti untuk settingan 10 teman-teman bisa mengedit formulanya sendiri ya saya setting ke 5 saja karena saya sudah menyiapkan formula untuk setting ke 5 foto oke sudah 5 foto terus ukuran file maksimal nah ini satu file gambar itu maksimalnya berapa ya terserah sih kalau misalkan sekarang kalau kameranya bagus mungkin bisa sampai di atas 10 MB ya maka mungkin dibatasi ke maksimalnya 100 MB saja dan jangan lupa untuk formula ini dapat menerima hingga hingganya ini disini settingannya adalah 1 giga ini wajib diganti kalau misalkan teman-teman laporannya banyak responnya juga akan banyak silakan ini jangan sampai cuma 1 giga kalau 1 giga mungkin beberapa respon saja sudah penuh diganti diubah nah diubah diklik ubah ya disini diklik ubah nanti masuknya ke setelan nah ini batasi ukuran total ini di setting jangan 1 giga tapi mungkin sampai ke 10 atau 100 giga ya seperti itu diganti ya diganti seperti ini kalau sudah ini berarti sudah diganti ya ini ini settingan tadi jumlah maksimum file-nya adalah 5 terus ukuran file maksimum maksimumnya adalah 100 MB oke seperti ini berarti untuk formnya sudah selesai sudah jadi ini settingan upload filenya sudah selesai kalau upload filenya sudah di setting silakan buat file responnya lalu masukkan formulanya untuk formula ini bisa berbeda tergantung dari jumlah pertanyaan ya jadi disini saya pertanyaannya ada nama lengkap 1 alamat kedua pertanyaan kedua baru ke upload bukti foto rumah nah ini pertanyaan ketiga ya nanti kalau teman-teman ada pertanyaan yang lain ya otomatis nanti formulanya menyesuaikan saya masuk ke menu jawaban disini terus link ke spreadsheet di klik terus ini buat spreadsheet baru untuk namanya bebas mau diganti juga bisa atau biarin aja gak masalah klik tombol buat nah kalau sudah buat nanti muncul sebuah halaman baru yang isinya adalah spreadsheet ya disini ada timestamp nama lengkap alamat bukti rumah dan seterusnya ini kalau teman-teman ada pertanyaan yang lain ya nanti otomatis disini munculnya banyak ya untuk nama sheetnya saya namai misalkan oke seperti ini ini sudah muncul responnya untuk file responnya ya oke sekarang saya coba preview preview atau kita coba akses ya nah seperti ini nama lengkap misalkan nama saya sendiri saya coba mengisi satu respon dengan mengupload foto beberapa foto ya misalkan satu dua tiga empat ya empat saja nah kita lihat disini ada empat file yang saya upload nah ini ada empat ya kalau saya klik kirim oke ini sudah terkirim dan hasilnya adalah disini nah disini ada timestamp berarti waktu pengiriman nama lengkap alamat tadi sudah di isi dan bukti foto rumah disini untuk bukti foto rumah bentuknya adalah link tapi gabungan jadi empat file tadi itu masuknya ke satu cell yaitu cell yang D disini kolom D jika kita lihat disini nah ini ada empat link ya empat link yang digabung jadi satu kalau empat file ya berarti disini empat baris atau empat link kalau cuma satu cuma satu file ya berarti yang nanti muncul cuma satu ini ini saya kan empat nah ini kan kalau cuma satu jadinya kayak gini nah seperti itu ya kalau lima ya berarti nanti ada lima baris atau lima link oke sekarang selanjutnya adalah setelah kita uji coba dan berhasil masuk ke timestamp seperti ini kita buat beberapa kolom tambahan yaitu disini saya sudah menyiapkan formula nomor urut ini untuk menandakan ini respon keberapa ya jadi nanti disini respon ke satu respon ke dua respon ke tiga nanti kita buat nomor urutnya ini saya kopikan saja ini formulanya sudah saya buatkan ya nanti teman-teman bisa meng-copy langsung ini di blok saja saya copy terus saya pastikan di bagian baris pertama sendiri baris pertama sendiri seperti ini nah seperti ini ya kalau sudah enter oke disini nomornya 001 ya artinya ini respon pertama nanti untuk kalau ada respon kedua nanti disini bawahnya adalah 002 dan seterusnya terus berikutnya kolom berikutnya adalah ada formula untuk tampil tanggal jadi supaya untuk menampilkan tanggal ini tanggal berapa disini untuk timestampnya adalah bentuknya garis miring ya supaya muncul dalam bentuk bahasa Indonesia saya copykan formulanya saya pastikan di baris pertama lagi lalu saya enter nah disini jadinya munculnya seperti ini 27 Maret 2023 kalau misalkan disini teman-teman kalau munculnya bahasa Inggris disetting disini file setelan terus nah ini lokasinya diganti ke Indonesia ya lokasinya ganti ke Indonesia lalu simpan setelan terus di restart browsernya nanti muncul tulisannya adalah pakai bahasa Indonesia ini tanggalnya sudah nanti kolom berikutnya setelah tanggal adalah jumlah gambar nah jumlah gambar ini untuk menangkan atau memunculkan jumlah gambar yang ada disini disini kan ada 4 baris jadi muncul 4 angka 4 disini jadi kalau nanti yang di upload 3 baris 3 gambar ya nanti ada 3 baris disini munculnya angka 3 ini harusnya disini munculnya 4 nah untuk formulanya adalah seperti ini tinggal copy saja ya terus saya masukkan ke sini ke nomor 1 lagi ya di baris pertama nah disini munculnya adalah angka 4 angka 4 ini artinya 4 file atau file 4 gambar 4 gambar yang di upload nah perhatikan juga untuk formula yang di bagian jumlah gambar jumlah gambar disini ada nah ini D D.2D ini menandakan kolom yang isinya adalah link gambar ya nah nanti teman-teman kalau jumlah pertanyaan beda otomatis untuk linknya posisinya bukan di D mungkin di E atau F ataupun yang lain silahkan disesuaikan saja nah untuk D ini silahkan diganti dengan kolom yang isinya adalah link gambar itu tadi seperti itu ya ini jumlah gambar terus berikutnya adalah sekarang untuk menampilkan link gambar dipisah antara gambar 1 gambar 2 sampai gambar 5 maksimalnya 5 itu kita pisah-pisah disini nah disini H, I, J, K, L dan seterusnya supaya nanti linknya itu misah-misah ini kalau sudah pol ya berarti ditambahin saja sisipkan di kanan sisipkan di kanan nah seperti ini oke sekarang gambar pertama ini untuk formulanya sudah saya sediakan ya ini adalah formula untuk link gambar 1 saya copykan saya pastikan ke sini masih di baris pertama lalu enter nah ini muncul ini berarti yang belakangnya A, Y, F nah ini kan sudah ya benar ya seperti itu pastikan ini yang diperhatikan adalah disini nah ini D lagi ini D ini D ya D artinya berarti tadi yang isinya adalah link nanti kalau posisinya di kolom yang lain disesuaikan saja ini untuk yang lain angka-angka ini biarin saja ini juga biarin saja ini juga biarin saja yang lain biarin saja ya kecuali yang kolom D ini menyesuaikan dengan data yang teman-teman punya ini sudah gambar 1 terus kemudian gambar 2 nah gambar 2 gimana nah ini sudah saya sediakan juga gambar 2 tinggal di copy saja ini sampai sama dengan di depan di copykan dan seterusnya sampai gambar ke 5 terakhir nah seperti ini sudah muncul ada gambar 1 gambar 2 3 dan 4 ada 4 link yang masing-masing ini adalah untuk gambar yang di upload tadi ya ini untuk gambar 5 ini tidak ada karena apa? karena yang di upload adalah cuma 4 gambar saja sehingga untuk gambar 5 kosong nanti kalau misalkan sampai ke 5 gambar yang di upload ya berarti gambar 5 ada isinya ini kan yang penting sudah ada formulanya ya untuk mendeteksi apakah jumlahnya 5 atau berapa ya atau 4 atau 3 nanti menyesuaikan oke seperti ini ini linknya sudah muncul berarti untuk di sheet data ini sudah selesai sekarang ke halaman recap per 10 respon ini saya buat per 10 respon ya saya buat template-nya dulu oke ini untuk template-nya sudah jadi ada 10 baris saya buat 10 baris ya nanti untuk formula yang saya buat ini ada digunakan untuk 10 baris kalau misalkan cuma butuh 5 baris silahkan disesuaikan saja formulanya oke untuk disini untuk ada 1 kolom atau 1 sel yang isinya adalah nanti untuk mengganti angka 1 angka 2 itu maksudnya halaman ya halaman 1 halaman 2 nanti ketika halaman 1 munculnya data ke 1 sampai 10 halaman 2 nanti munculnya adalah data ke 11 sampai 20 dan seterusnya ya jadi kelipatannya adalah 10 per 10 oke sekarang untuk formula-nya juga sudah saya sediakan ini formula untuk database jumlahnya per 10 ya per 10 disini formula untuk nomor silahkan diketikan disini nah disini muncul ya ini formulanya nanti arahnya atau diarahkan ke kolom atau sel K1 nah K1 nya disini yang angka 1 ini terus di bawahnya tinggal ditambahkan saja yang atas sama dengan atas plus 1 seperti itu ya nanti menyesuaikan bawahnya untuk formatnya supaya menjadi 00 02 berarti diganti seperti ini ditambah ya nah seperti itu dikopikan ke bawah oke ya terus kemudian kalau kita ganti halamannya menjadi angka 2 maka otomatis disini nomornya adalah mulai dari 11 12 dan seterusnya oke ini sudah benar sekarang untuk kolom nama formulanya kayak pak sudah saya sediakan juga disini silahkan dikopi saja terus untuk nama langsung paste formulanya nah disini langsung muncul namanya adalah Mulyono nah Mulyono disini diperoleh dari mana dari data ke 001 ngambilnya adalah kolom B nah disini disini ada data berdasarkan data kolom B jadi sheet data kolom B diambil disini terus berdasarkan apa berdasarkan A5 A5 itu yang ini jadi nomor 1 ya nomor 1 mengambil kolom B nah jadi nomor 1 mengambil kolom B yaitu namanya Mulyono terus untuk alamat sudah saya sediakan juga untuk formulanya ini nanti kalau teman-teman datanya berbeda silahkan disesuaikan yang perlu disesuaikan adalah disini datanya data awalnya itu dari kolom apa terus nanti mengambil mengambil sel mana itu sel disini A5 ya terus berdasarkan data yang mana lagi disini menyesuaikan ya nanti sesuai dengan data masing-masing ini Mulyono datang nah terus kemudian fotonya ingin ditampilkan disini tadi fotonya cuma 4 ya berarti nanti yang muncul cuma 4 saja walaupun nanti untuk formulanya saya isi semua sampai foto kelima pun sudah saya siapkan formulanya nanti kalau tidak ada fotonya ya berarti tidak tampil seperti itu ya saya kopikan kelima fotonya kelima formulanya yang ini untuk menampilkan foto di halaman rekap saya kopikan semua ya dan hasilnya adalah seperti ini ya 1 2 3 4 ada gambarnya tapi untuk 5 ini tidak ada gambarnya walaupun sudah saya tulis formulanya karena apa karena untuk foto 5 itu kan tidak ada ya kan semua-semua foto keempat saja disini untuk formulanya ada yang perlu diperhatikan disini untuk angka 1 ini nanti untuk ukuran gambarnya ya bisa diganti coba nanti teman-teman bisa mencoba sendiri angka 1 itu diganti dengan angka 2 3 4 nanti bisa dicoba-coba sendiri ya angka 1 itu untuk menampilkan ukuran dengan resolusi yang sama dengan aslinya ya jadi tidak pecah atau tidak memanjang ini seperti ini kalau pun diperbesar ini untuk ukuran fotonya akan resolusinya sama dengan yang aslinya ya seperti ini ada juga nanti bisa di stretch atau dipaksa supaya melebar pun bisa seperti ini nah ini kalau kolomnya dilebarin nanti menjadi seperti ini nanti ini adalah kodenya angka 2 lebih baik sesuai saja ya sesuai aslinya seperti ini silahkan disusahkan atau diganti-ganti juga boleh untuk perataan bisa juga ditengahkan seperti ini oke nanti kalau misalkan ada respon kedua respon ketiga ya otomatis akan muncul di bawahnya sini dengan syarat tadi untuk formulanya itu dikopikan ke bawah ini sampai sini untuk kolom keterangan tidak ada formulanya ya ini untuk tambahan saja ini untuk formulanya tinggal dikopikan ke bawah saja geser ke bawah sampai ke angka 10 tadi ini masih kosong ya tidak ada isinya karena apa karena memang belum ada responnya ini sudah ada formulanya nih sudah ada formulanya sudah ada formulanya nah sekarang kita coba isi di respon kedua apakah nanti muncul di sini yang kedua kita lihat ya kita lihat kita coba preview lagi ya kita coba apakah nanti muncul di nomor 2 saya coba isi ini 5 gambar ya kita tunggu apakah nanti kelima-limanya ini akan muncul semua di foto 1 sampai foto 5 kita lihat ini 5 gambar ya nanti masuknya ke respon kedua kita lihat kirim ini lagi proses kirim kita tunggu nah ini sudah terkirim dan datanya sudah masuk ini isno jakarta ini oke nah ini kan muncul semua kan ada 5 gambar yang muncul di sini untuk responnya juga munculnya ada 5 link nah seperti ini ya oke ini nomor 2 dan semua datanya sudah ada di sini jadi kita tidak melihat di sini tapi kita lihat di bagian laporan seperti ini ini saya ganti sheetnya namanya laporan oke ya seperti itu ya silahkan teman-teman bisa mencoba sendiri untuk formula atau rumus-rumus yang saya tampilkan tadi sudah saya sediakan semua nanti teman-teman bisa mengkopi file ini silahkan dikopikan saja terus untuk kalau datanya berbeda jumlah pertanyaan berbeda silahkan menyesuaikan kolom yang ada di sini ya tidak harus persis bisa juga berbeda dengan data teman-teman nanti kan kalau misalkan pertanyaan jumlahnya beda ya otomatis menyesuaikan nanti untuk video berikutnya saya akan membuat tutorial lagi untuk menampilkan supaya muncul dalam bentuk file pdf yang jadinya seperti ini nah seperti ini nanti muncul keempat gambar atau kelima gambar muncul semua di file dalam satu file pdf itu seperti apa nanti saya berikan di video saya berikutnya oke untuk kali ini cukup sampai sini dulu udah ya bagi teman-teman yang mau bertanya atau bingung dengan tadi yang saya jelaskan bisa langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa di subscribe channel saya ini untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya cukup sekian sampai ketemu lagi di video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh